Di video kali ini, gue bakal bacain cati story seram tentang seorang bocil yang bermain tip X trondol terus tiba-tiba dibunuh monster. Jadi guys, gue bakal bacain lagi sebuah cati story seram. Jadi disini ceritanya ada seorang anak namanya itu Riko yang dia ini bermain tip X trondol di jam 3 pagi. Pas dia lagi bermain, tiba-tiba muncul monster di rumahnya dan mengejar si Riko ini dan kemudian si Riko ini dibunuh guys. Dari cerita ini, kalian pasti udah penasaran banget kan dengan cati story seramnya seperti apa. Makanya langsung aja kita bacain sama-sama. Oke guys, langsung aja kita masuk ke rekaman catnya dan langsung aja kita bacain sama-sama ya guys. Ini ada yang namanya Riko nih guys. Riko, gimana? Besok jadi kan main tip X trondol? Jadi dong, ini si Riko jawab jadi guys. Eh, aku denger tip X trondol kamu rusak ya? Iya, tapi aku udah bikin yang baru sih ini. Lebih keren malah dari yang sebelumnya. Oh, jadi si Riko ini udah bikin baru guys. Yang sebelumnya tip X trondolnya itu udah rusak. Jadi kamu lagi bikin tip X trondol sekarang? Iya, ini lagi bikin. Ya ampun, ini udah jam 3 pagi Riko. Kamu nggak ngantuk apa? Oh, jadi si Riko ini lagi bikin tip X trondol guys. Nggak kok. Aku pengen tip X trondolnya jadi lebih cepat supaya besok bisa ikut main sama kamu. Yaudah, aku ngantuk banget nih. Mau tidur dulu. Jadi temannya udah mau tidur nih guys katanya. Sementara si Riko ini masih buat tip X trondol. Lah, kamu udah mau tidur? Tunggu dong. Tip X trondol aku udah jadi nih. Uh, udah jadi tip X trondolnya guys. Mana, coba kirim videonya. Aku mau lihat. Uh, jadi ini si Riko ngirim video. Nih, keren kan? Uh, ini tip X trondolnya punya Riko guys. Yang dia baru habis bikin. Wah, ada dua ya ini guys. Kalian lihat. Ini tip X trondolnya keren sih. Kalau punya kalian keren nggak guys? Kalian udah punya tip X trondol nggak? Kalau udah punya komen ya. Wih, keren juga tip X trondol kamu ya. Dua-dua itu punya kamu? Nggak lah. Satunya punya Ali. Oh, Ali sekarang ada di rumah kamu? Iya, tadi sore dia kesini. Soalnya orang tuanya keluar. Jadi aku panggil dia main bareng aja. Uh, jadi si Riko ini ada sama Ali guys. Di rumahnya si Riko. Oh, gitu ya. Yaudah, aku mau tidur dulu ya. Kalian belum ngantuk? Belum sih. Ini aku dan Ali lagi main tip X trondol. Uh, berarti si Riko sama Ali udah bermain tip X trondol. Hah? Main? Eh, ini udah jam 3. Eh, ini udah jam 4 subuh loh. Kalian masih main? Uh, bener guys. Jamnya udah jam 4 subuh guys. Emang kenapa? Kita juga belum ngantuk kok. Oh, yaudah deh. Aku tidur dulu ya. Oh, jadi si temannya ini katanya udah mau tidur guys. Astaga, Jaya. Aduh, gimana nih gawat? Kenapa? Tip X trondol aku kebakar. Oh my God. Pas aku main, tiba-tiba keluar api terus kebakar. Oh my God. Jadi tip X trondol yang tadi itu punya si Riko sama Ali itu katanya kebakar guys. Bener-bener ini. Tip X trondolnya kebakar guys. Wah, bahaya ini sih. Bahaya sih. Waduh, ini kenapa ya guys menurut kalian kira-kira tip X trondolnya kebakar? Ya ampun. Jadi punya kamu udah rusak? Iya, Jaya. Jaya gimana dong? Aku gak punya tip X trondol buat main besok. Uh, iya bener. Dia udah gak punya karena udah kebakar guys. Nanti buat lagi besok. Balik aja besok ke toko. Astaga, disini mana mati lampu lagi. Uh, katanya si Riko mati lampu guys di rumahnya mereka. Pasang lilin aja terus kalian tidur. Eh, tip X trondol kamu udah dibuang belum? Udah aku bakar. Kesel banget aku. Ya ampun. Jaya. Kenapa sih? Aku denger suara tip X trondol. Uh, jadi si Riko denger suara tip X trondol guys. Suaranya kenceng. Coba kamu denger itu. Wah, kita coba denger ya guys. Oh my God, bener ini suara tip X trondol guys. Wah, bahaya ini. Bahaya ini. Itu bener ini suara tip X trondol. Ini gak tau tip X trondol dari mana guys. Karena kan kata si Riko tip X trondolnya udah dia buang guys. Wah, bahaya ini. Ya bener, itu suara tip X trondol. Riko. Coba kamu cek ke situ. Jaya, tolong. Di rumahku ada monster. Waduh, di rumahnya si Riko. Wah, ini monster. Wah, aneh. Aneh ini monster apaan. Waduh, itu monster kelabang guys. Menurut kalian itu apa? Itu tiba-tiba si Riko melihat ada monster di rumahnya guys. Ini aneh sih guys. Astaga, itu apaan? Aku juga gak tau. Yaudah, kalian cepet keluar dari rumah. Panggil si Ali. Cepetan. Waduh, bahaya ada monster di rumahnya si Riko guys. Ya, ini aku sama Ali udah keluar. Gila, itu monster besar banget. Ya, ya besar banget. Kalian minta tolong sama orang-orang aja. Ya, ini kami lagi nyari orang. Oh, berarti si Riko sama Ali ini udah keluar rumah nyari orang guys buat mereka minta tolong. Ali juga udah nelfon kakaknya. Nanti Kak Sinta kemari jemput kita. Oh, jadi si Ali udah nelfon kakaknya dan Kak Sinta itu mau jemput mereka katanya guys. Bagus kalau begitu. Kalian tunggu aja Kak Sinta, jangan kemana-mana. Eh, ini Kak Sintanya udah datang. Oh, cepet banget ya Kak Sintanya ini datang guys. Bagus. Langsung pergi dari situ, cepetan. Wah, bahaya sih. Itu kan ada monster. Makanya si Jaya ini nyuruh si Riko ini pergi cepetan. Astaga Jaya, tolong. Kak Sinta berubah jadi monster. Sinta katanya berubah jadi monster guys. Ini jangan-jangan Kak Sinta guys. Oh my God. Waduh. Itu kepala Kak Sinta kalian liat gak sih? Itu kepalanya hilang loh guys. Astaga. Riko, kalian lari cepetan. Itu kenapa Kak Sinta? Kepalanya hilang. Waduh. Diambil monster. Wah, bahaya Kak Sinta mati guys. Jaya, monster itu ngejar kami sekarang. Cari tempat sembunyi, cepetan. Iya, ini aku sama Kak Ali udah sembunyi. Waduh, si Riko sama Ali ini udah dikejar monster tadi guys. Sementara si Sinta itu dibunuh sama monster. Hilang kepalanya. Tunggu, aku bangunin mama sama papa aku dulu. Supaya mereka bisa nolongin kalian. Kamu juga cepetan nelfon papa dan mama kamu, Riko. Oke, jadi si Riko ini katanya disuruh nelfon mama sama papaknya guys. Ini aku udah telfon. Astaga Jaya, monster itu ada disini. Oh my God, ada monster lagi ya guys. Yang si Riko ini liat guys. Waduh, ini bahaya sih. Bahaya sih guys. Nih, kalian liat tuh monsternya guys. Waduh, bahaya, bahaya. Bahaya nih guys. Wah, parah sih ini. Tetap sembunyi. Bilang sama Ali jangan berisik. Ya ampun. Tipe eksternul aku nyala sendiri. Kami ketahuan. Waduh, bahaya. Si Riko ketahuan guys. Ketahuan si monster. Lari cepetan. Ya ampun, monster itu ada disini. Waduh, bahaya. Jaya, tolongin kami. Buruan kemari. Wah, bahaya. Itu monsternya. Ada dua guys. Monsternya ada dua guys. Terus aneh kan itu tiba-tiba ekstronrolnya si Riko ini nyala guys. Wah, monsternya hilang. Wah, fix. Dia ngejar mereka sih. Dia ngejar si Riko sama si Ali ini sih. Lari cepetan. Kalian cari tempat yang aman dulu. Ini aku sama mama papa aku udah mau kesana. Kami mau nolongin kalian. Buang dulu tip ekstronrolnya. Gini aja. Kalian balik lagi ke rumah. Biar bisa sembunyi. Nanti aku jemput kalian disitu. Oh, jadi si Riko sama Ali ini disuruh balik lagi ke rumah guys. Ke rumah tadi guys. Supaya si Jaya ini mau jemput mereka guys. Lebih gampang. Baik Jaya. Aku dan Ali balik lagi ke rumah sekarang. Oke, bagus. Oke, jadi si Riko sama Ali ini udah mau ke rumah guys. Ini aku udah di jalan. Bentar lagi nyampe. Oh, mudah-mudahan aja si Riko sama Ali ini selamat sih guys. Iya Jaya. Jaya. Kami udah nyampe rumah. Tapi gak bisa masuk. Kenapa gak bisa masuk? Masih ada monster. Waduh, di dalam rumah masih ada monster. Ya ampun. Jaya, tolong. Waduh. Waduh, ini mereka melihat monster lagi guys. Bahaya. Bahaya guys. Waduh. Waduh, ini bahaya sih guys. Terus ini ada monster, anak-anak dan... Waduh, itu. Itu yang besar guys. Di atas genteng rumahnya si Riko. Gila sih ini. Astaga. Itu monster punya banyak anak. Riko, kalian cepetan lari. Wah, bahaya sih. Bahaya. Aku, aku dan Ali berhasil lari. Tapi monster itu masih ngejar kami. Ya ampun. Ali jatuh. Waduh, temannya jatuh guys. Cepat tolongin dia. Ali ditangkap monster. Jaya, tolongin aku. Lari Riko cepetan. Wah, bahaya sih ini. Bahaya. Jaya, tolong. Oh my God. Itu si Ali guys. Ditangkap monster. Dan si Riko lagi sembunyi di dinding. Dan dia lari guys. Riko lari nih. Riko lari. Oh my God. Itu monster. Ngejar si Riko guys. Gila, gila, gila. Astaga Riko. Riko. Aku berhasil lari. Aku berhasil lari. Hampir aja aku ditangkap monster itu. Syukurlah. Gimana si Ali? Si Ali udah mati. Monster itu memakan si Ali. Waduh, si Ali gak selamat guys. Inna lilahi wa inna ilai roji un. Si Ali gak selamat guys. Ya ampun. Jaya, gawat. Aku denger suara tip eksterondol lagi. Kamu sembunyi aja cepetan. Itu karena kamu main tip eksterondol di jam 3 pagi. Karena pas sekalian main, monster-monster mulai muncul kan. Berarti gak boleh main jam 3 pagi Riko. Oh, bener. Pada saat Riko sama Ali ini bermain tip eksterondol di jam 3 pagi. Baru kan itu monster-monster muncul untuk ngejar mereka. Ya bener. Aku juga mikirnya gitu. Aku nyesel sekarang. Gara-gara aku si Ali mati. Udah kamu tenang. Cari tempat sembunyi dulu. Oh, bener guys. Berarti jangan pernah bermain tip eksterondol di jam 3 pagi guys. Bahaya banget. Bisa-bisa ada monster, ada hantu. Pokoknya bahaya. Aku sudah sampai nih. Kamu di mana? Aku di depan rumah. Lagi sembunyi di samping jalan. Jaya cepetan kemari. Aku takut. Wah, jadi si Jaya ini udah nyampe guys. Dia lagi nyari si Riko. Iya, iya. Tenang. Aku kesana sekarang. Astaga. Jaya tolong. Jaya tolong. Ada monster. Jaya. Oh my God. Ini si Riko katanya lagi sembunyi di samping jalan guys. Oh, bener-bener itu monster. Monster. Ini si Riko tetap merahkan. Oh my God. Diinjak gila. Riko mati guys. Jaya menemukan tubuh Riko sudah tak bernyawa dan di samping mayat Riko ada tip ekstrondol. Semua murid sekolah percaya kematian Riko karena main tip ekstrondol di jam 3 pagi. Wah gila. Gila sih. Oke guys. Itu tadi chat historis seramnya dan kalian bisa lihat kan itu si Riko sama Ali lagi bermain tip ekstrondol di jam 3 pagi guys. Dan tiba-tiba muncul monster mengerikan dan akhirnya mereka berdua mati guys. Itu menurut si Jaya itu karena mereka bermain tip ekstrondol di jam 3 pagi. Dan bermain di jam 3 pagi itu gak boleh guys. Apalagi bermain tip ekstrondol itu dilarang banget di kotanya si Riko sama Jaya ini guys. Oke. Gimana menurut kalian dengan chat historis seramnya? Apakah bikin kalian merinding? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oh ya kalau kalian suka dengan chat historis seram kali ini bantu gue dong dengan like video ini subscribe channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya supaya ke depannya gue bakal buat chat historis yang lebih menegangkan lagi guys. Oke. Terakhir gue Arfani Moko gue pamit Bye-bye. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa.